Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Sabtu Tanggal 25 Februari Tahun 2022 Saya Pandut Dokteran Smartio Melalui channel Youtube Dokteran Smartio Tio Ini mengabarkan pada Bapak Ibu sekalian Bahwa di sore hari ini Ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat Atau pukul 5 sore Ini baru saja Terhati hujan yang deras Dan Bapak Ibu bisa melihat Ini semua tanaman basah Saya yang berada di Petukuan Karangwitan Selam Rejo Sendolo Ini baru duduk-duduk Di depan rumah Melihat suasana Di luar Dan kebetulan di depan ini Sekitar 20 meter ke depan Ini merupakan jalan raya Jalan Ngelobroset Yang jalannya Hampir setiap saat Sekarang cukup rame Dan Bapak Ibu bisa melihat Karena jalan Ngelobrosetnya Dan merupakan jalan tembus Dari jalan negara Di kilometer 18 Ini ke arah timur Kemudian Menyusuri pinggir Kaliprogo Sampai dengan di wilayah Nah Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Ini suasana di sore hari Jadi rencana tadi Mau vlog ke Apa Sendang di wilayah Giling Tidak jadi Karena hujan Dan kita juga Merasa Karena tempatnya Litin dan sebagainya Kita lebih baik Memundurkan waktu Di lain waktu Kita melakukan Explore Di giling itu Informasinya kan ada Beberapa sendang Kelihatannya ada Sekitar lima sumur Atau sendang Yang Selama ini Memang ada tradisi Apa ya Semacam Untuk Melestarikan Atau untuk Mentradisikan Kegiatan Di sekitar sendang itu Ada semacam Tradisi Budaya Yang kemarin Kita sempat diundang Untuk Mengeksplore Melihat Sekaligus Menyampaikan Menginformasikan Pada Bapak Ibu sekalian Karena ada Acara tradisi Budaya Di sana Dan Bapak Ibu sekalian Kembali ke Ini di depan rumah Ini kendaraan Makin hari Makin rame Dan Banyak sekali Apa ya Kendaraan besar Yang disini Lewat sini Ini kalau Hari-hari Biasa Biasanya Pagi mulai Apa Jam 2 Jam 3 Itu Wujud motor Sama mobil-mobil Pickup Pedagang Membawa tahu Membawa Ayam Membawa tempe Membawa dagangan Yang lain Tapi Kadang-kadang Juga ada Tuk Peronton Peronton Tidak tanggung-tanggung Tidak hanya Roda Apa 6 Roda 10 Tapi Roda 12 Hingga Roda 22 Jadi Banyak sekali Yang Melewati sini Sehingga jalan ini Kalau memang Kondisinya tidak Betul-betul kuat Tentu Jalan ini Menjadi Cepat Rusak Dan ini Bus-bus tanggung Seperti itu Banyak sekali Bahkan Bus besar Itu juga Sering melewati Sini Mungkin untuk Pusat pariwisata Dan sebagainya Demikian Bapak-Ibu sekalian Ini sekadar Ngobrol Di sore hari Daripada kita Apa ya Dengot-dengot Mau keluar Juga rasanya Enggan Karena sudah Kerimis Sudah hujan Nah kita duduk-duduk Di depan Rumah Sekaligus Ngobrol-ngobrol Tentang situasi Di Wilayah Karangwitan Salam Berjauh Sentul Demikian Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh